Pastinya tidak semua orang kaya bersalah atas hal-hal seperti itu Beberapa orang saleh dalam Alkitab adalah orang kaya Yakni Ayub, Abraham, Yusuf, Daud, Salomo, Barnabas, Filemon, Lydia Tapi inilah alasan mengapa begitu sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga Jika mereka membiarkan Mamon menjadi Tuhan mereka Mereka tidak akan bersedia melayani Tuhan Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-62 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Kesukaran orang kaya Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 Saya bacakan untuk kita semuanya Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru, perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Kata orang itu kepadanya Perintah yang mana? Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayamu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu kepadanya Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak hartanya Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah seekor untah Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Ketika murid-murid mendengar itu Sangat gemparlah mereka dan berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan Dari Matthew 19 ayat 16 sampai 26 Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Sebuah cerita terkenal dalam kehidupan Yesus Melibatkan wawancaranya Dengan seorang muda yang kaya Matthew 19 ayat 16 sampai 26 Yang juga paralel dengan Lukas 18 ayat 18 sampai 27 Dalam cerita ini kita menemukan Seorang muda yang sangat saleh Namun salah Dia datang kepada orang yang tepat Dia datang kepada Yesus Orang yang bisa memberitahu dia Jalan menuju hidup yang kekal Dia mengajukan pertanyaan yang tepat Hal baik apa yang harus saya lakukan Agar saya dapat memiliki hidup yang kekal? Apa yang masih kurang? Dia pasti menerima jawaban yang benar Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal Turutilah segala perintah Allah Cocok untuk orang yang hidup di bawah perjanjian lama Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Ini cocok untuk orang yang akan menjadi murid Dan mengikuti Yesus selama pelayanannya Tapi pada akhirnya Dia membuat keputusan yang salah Waktu orang muda itu mendengar Apa yang Yesus katakan Dia pergi dengan hati yang sedih Karena dia sangat kaya Dan tidak mau menjual hartanya Ketika orang muda yang kaya Pergi dengan sedih Yesus memberitahu murid-muridnya Tentang kesukaran orang kaya Masuk ke dalam kerajaan surga Bahwa sedikit bagi orang kaya Untuk memasuki kerajaan Allah Bahwa lebih mudah Seekor unta Melewati lubang jarum Apa yang membuat keselamatan Begitu sulit bagi orang kaya Apakah kita sadar akan bahaya kekayaan Apakah kita memahami sikap yang tepat terhadap kekayaan Apakah kita kaya atau miskin Mari perhatikan dulu yang pertama Kesukaran orang kaya Kita lihat harga menyerap kekayaan Kekayaan tidak memuaskan Dan dengan bodohnya Orang berpikir Kekayaan akan mendatangkan kepuasan Bisa kita baca juga Di dalam pengkotbah 1 ayat 8 Pengkotbah 5 ayat 10 Dengan kekayaan Muncullah kesenangan Dengan mereka Bagaimana menggunakan hartanya Memelihara hartanya Menyimpan hartanya Seperti sebuah black hole Ataupun lubang hitam Akumulasi Ataupun total dari kekayaannya Bisa menyerap waktu Dan energi Yang kita miliki Sehingga kita memiliki Sedikit apapun yang lain Untuk keluarga Gereja Dan Tuhan Janji kekayaan yang menipu Yesus memperingatkan Tentang tipu daya kekayaan Kekayaan Menjanjikan banyak Tetapi menawarkan Sedikit imbalan Kekayaan dapat dengan mudah Hilang Berkarat Atau dicuri oleh orang Kekayaan tidak dapat Membeli keselamatan Seseorang Kekayaan Kekayaan juga tidak dapat Melindungi seseorang Dari murka Allah Bisa dibaca di Dam Zevanya Pasal 1 Ayat 18 Kekayaan dapat Menipu seseorang Untuk berpikir Bahwa mereka Tidak perlu Bekerja lagi Seperti perumpamaan Tentang orang kaya Yang bodoh Menggambarkan Kebodohan Pemikiran Seperti itu Paralelnya Di dalam Lukas 12 Ayat 16 Sampai 21 Kebahagiaan orang kaya Yang bodoh Kekayaan Cenderung mendorong Rasa arogansi Antau Kesombongan Kesombongan Seperti itu Adalah sumber Kejatuhan Sodom Dan Israel Mereka dibutakan Oleh kesombongan Seseorang Yang sombong Dan orogansi Tidak akan Mencari Tuhan Kepercayaan Diri orang kaya Orang kaya Seharusnya Berada Dalam posisi Untuk Membantu Orang lain Namun Seringkali Menjauhkan Hati mereka Dari tangisan Orang miskin Ini adalah Salah satu Dosa Bangsa Israel Menyalahgunakan Orang miskin Untuk menghasilkan Uang Gagal menanggapi Mereka yang menangis Untuk kesedihan Lebih tertarik Pada uang Daripada Kesejahteraan Orang miskin Demikian Masalah yang Sering menimpa Orang kaya Pastinya Tidak semua Orang kaya Bersalah Atas hal-hal Seperti itu Beberapa orang Saleh Dalam alkitab Adalah orang kaya Yakni Ayub Abraham Yusuf Daud Salomo Barnabas Filemon Lydia Tapi inilah Alasan mengapa Begitu sulit Bagi orang kaya Untuk masuk Kerajaan surga Jika mereka Membiarkan Mamon Menjadi Tuhan mereka Mereka Tidak akan Bersedia Melayani Tuhan Dan mereka Tidak akan Juga melayani Orang-orang Yang ada Di sekelilingnya Seperti yang Bisa kita baca Di dalam Matius 6 Ayat 24 Kiranya kita Menjadi Hebat Dengan Melayani Melayani Orang lain Dalam penginjilan Seseorang Membawa kita Kepada Kristus Tidak dapatkah Kita memimpin Orang lain Kepada Tuhan Mulailah Dengan Bersikap Ramah Menawarkan Tindakan Kebaikan Dan Pelayanan Kepada Orang-orang Yang ada Di sekeliling Kita Setidaknya Mengundang Mereka Datang Ke Kebaktian Menawarkan Seminar Alkitab Dan program Pembinaan Asah Keterampilan Kita juga Di dalam Penginjilan Pribadi Berusahalah Untuk Meningkatkan Keterampilan Kita Kemampuan Untuk Mengajarkan Injil Kepada Orang Lain Melayani Orang Lain Dengan Sukarela Banyak Yang telah Berkontribusi Pada Pertumbuhan Kerohanian Kita Dapatkah Kita Membantu Orang Lain Mestinya Kita Mau Membantu Orang Lain Dalam Hal Ini Tentunya Kita Melakukannya Untuk Tuhan Mulailah Dengan Hadir Di setiap Kebaktian Menyiapa Orang-orang Berikanlah Perhatian Khususus Pada Mereka Yang Baru Doronglah Mereka Untuk Senantiasa Bertumbuh Di dalam Kebenaran Tawarkanlah Untuk Membantu Mengajar Anak-anak Kita Meskipun Itu Berarti Untuk Membantu Guru Lain Ataupun Guru-guru Sekolah Minggu Berikan Pelayanan Sukarela Apapun Yang Dapat Kita Berikan Di dalam Pekerjaan Dan Penyembahan Di Gereja Selanjutnya Kita Dapat Melayani Orang Lain Dalam Kebenaran Apakah Ada Yang Pernah Menunjukkan Kebaikan Kepada Saudara Bersikaplah Baik Satu Sama Lain Seperti Yang Diajarkan Oleh Rasul Paulus Sejam Efesus 4 Ayat 32 Kunjungilah Orang-orang Lansia Ataupun Orang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di rumah Ataupun Di Panti-panti Jompo Memberikan Pelayanan Seperti Pembersihan Transportasi Tugas Di Lapangan Yang Dapat Kita Lakukan Melayani Orang-orang Miskin Mereka Yang Lapar Dan Hau Serta Dahaga Baik Secara Jasmani Maupun Rohani Atau Apapun Yang Mereka Butuhkan Yang Penting Adalah Kita Menjadi Orang Yang Melayani Orang Yang Melayani Orang Lain Tidak Hanya Mendapatkan Keuntungan Dari Upaya Orang Lain Orang Yang Menjadi Produsen Bukan Hanya Menjadi Konsumen Saja Melayani Orang Lain Bukan Hanya Jalan Menuju Kebesaran Di Kerajaan Surga Itu Jalan Menuju Kebahagiaan Dalam Hidup Dengan Begitu Saya Selalu Berusaha Untuk Menjadi Teladan Bagaimana Seharusnya Kita Bekerja Keras Untuk Menolong Orang Orang Yang Lemah Dan Kita Juga Harus Ingat Bahwa Tuhan Yesus Sudah Berkata Allah Lebih Memberkati Orang Yang Memberi Bantuan Daripada Yang Menerima Bantuan Menurut Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat 35 Di Dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Haruskah Kita Tidak Mengikuti Teladan Dan Ajaran Anak Manusia Dan Hidup Untuk Melayani Orang Lain Kiranya Kita Boleh Meneladani Kehidupan Tuhan Yesus Yang Datang Untuk Melayani Orang Yang Sakit Ataupun Yang Terhilang Melayani Mereka Yang Berdosa Supaya Mereka Dapat Diselamatkan Kiranya Dengan Menggunakan Kesempatan Emas Di Dalam Kehidupan Kita Boleh Menjadi Pelayan Pelayan Yang Memperkenankan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Usaha Kita Dan Pelayanan Kita Shalom Terima Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!